229 calon pimpinan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi menjalani tes tertulis pada hari Rabu kemarin. 7 calon pimpinan KPK yang tidak hadir dinyatakan gugur. Pemirsa seleksi tes tertulis calon pimpinan KPK berlangsung sejak pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN, Kementerian Sekretariat Negara Cilandak, Jakarta Selatan. Dari 236 calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, hanya 229 calon pimpinan KPK yang hadir dalam tes tertulis. Mereka diantaranya 214 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Anggota Manitia seleksi Capim dan Dewas KPK, Elwi Daniel, menjelaskan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus tes tertulis akan diumumkan pada 8 Agustus mendatang melalui laman Kementerian Sekretariat Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan 7 orang yang tidak hadir dinyatakan gugur dalam pencalonan pimpinan KPK. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!